Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan yang dimana kali ini seperti yang kita tahu abimana pun semakin menjadi-jadi sem selalu menemui Marina tanpa sepengetahuan kinan bahkan abimana pun pada waktu itu mendatangi rumah Marina ketika Marina mengatakan kepada abimana bahwa mereka telah sampai di rumah dan si keadaan dari bela sudah sedikit membaik disitupun abimana memberikan perhatian lebih terhadap Marina bahkan terhadap anaknya sehingga disitu pun anak dari Marina ini melihat abimana di kaca ya guys dan akhirnya karena rasa penasaran tersebut akhirnya si bela itu pun mencoba untuk mencari abimana yang tak lain dia pun mendatangi kantor abimana bahkan si bela ini pun bertanya kepada sapam yang ada disitu ya guys bahwa dia sedang mencari papahnya namun disini bela pun tidak mengetahui bahwa papahnya itu adalah abimana sehingga sapam pun tidak mengetahuinya dan menyuruhnya untuk kembali lagi jika hal tersebut terjadi tentu saja akan sangat menegangkan yang dimana kinan dan juga nayaka pun tengah berada disitu bahkan jika abimana bertemu dengan bela dia pun akan memanggil abimana dengan sebutan papah sehingga membuat kinan nantinya akan sangat terkejut dan terpukul jika hal itu terjadi ya guys namun untungnya saja ketika bela pergi kinan dan juga nayaka pun baru saja sampai disitu dan mereka pun tidak bertemu dan seperti yang kita ketahui bahwa abimana selalu memberikan perhatian lebih tanpa sepengetahuan kinan yang itu nantinya akan membuat bom yang sangat meledak begitu kencang ketika kinan mengetahui semua itu semua penjelasan saja tidak akan mungkin mampu untuk melulukan hati kinan karena kinan merasa dibohongi dan juga tidak dihargai sebagai istri karena abimana selalu menyembunyikan sebuah rahasia dari hidupnya bukannya dalam sebuah rumah tangga harus ada kejujuran namun lagi-lagi abimana yang selalu berbohong kepada kinan dia tidak menyadari jika hal tersebut jika ketahuan oleh kinan akan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi hubungan rumah tangganya terlebih lagi hal ini adalah urusan dirinya bersama dengan seorang perempuan yang tentunya akan membuat abimana menyesal jika sampai hal tersebut terjadi ya guys dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan selamat menikmati saya tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati